Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya selamat datang kembali di youtube channel Oke teman teman kali ini saya berada di Taman Alun-Alun Kota Debok Dan bukan Kota Debok Yang berada di daerah Sawangan Dan apa saja yang ada di Alun-Alun ini ikuti saya terus Oke teman teman beginilah Kondisi jalan atau ases Menuju ke Alun-Alun Sawang Debok Yang baru saja diresepikan Oleh Bapak Wali Kota Debok yaitu Bapak Muhammad Idris jalannya tidak cukup Lebar ya teman teman dan kanan kirinya Itu masih banyak kebun dan juga Pepohonan tapi insya Allah Tempat ini atau ases ini Kedepannya akan semakin rame Dengan adanya alun-alun yang sudah resmi dibuka untuk umum Khususnya untuk masyarakat Debok Jawa Barat Disini kita melewati perumahan elit Yaitu Telaga Glow Free LSD dan Di depan ini kita akan melewati Jalanan yang baru saja diperbaikin Atau di cor ini juga Merupakan ases yang Meluju ke Alun-Alun atau Taman Hutan Kota Debok Jawa Barat Semoga ke depannya jalan ini akan Semakin lebih rapi karena ini adalah ases Sama menuju Alun-Alun Sawangan Depok Jawa Barat Oke teman teman sekarang saya sudah sampai di Alun-Alun Depok Jawa Barat Tepatnya di Sawangan ya Dan ini saya berkunjungnya di hari weekend Cukup rame ya Cuacanya panas banget Karena masih di jam 2 siang gitu Taman teman tapi gak apa-apa lah Semangat ya demi teman teman Semuanya untuk menyajikan video-video Atau konten kotor yang bermanfaat Dan juga informatif kepada teman teman semuanya Dan untuk menuju ke Alun-Alun ini Belum ada tramutasi umum ya teman teman Kalian bisa menggunakan Kendaraan pribadi Ataupun tramutasi online Karena ini tuh adanya di Perumahan ya Kita bisa masuk dari perumahan Silasawangan Taman Alun-Alun Dan hutan kota Lepok ini Dibangun dengan total anggaran Mencapai 58 miliar rupiah Itu meliputi proyek Alun-Alun Senilai 45 miliar Dan jebatan 13 miliar rupiah Wow sangat fantastis ya teman teman Tapi insya Allah hasilnya tidak mengecewakan ya Saat melangkah masuk Gedung sebaguna warna putih Langsung menyambut dengan cuara khas Yang membuatnya terlihat semakin cantik dari luar Luas Alun-Alun ini berkisar 2,1 hektare Mencapai berbagai fasilitas umum Termasuk aula serbaguna Aksi jalan disabilitas Toilet umum Jebatan Dan juga arena bermain anak-anak Selain tempat bermain Pendopo dan juga guru serbaguna Tempat ini juga dilengkapi dengan Fasilitas kantir yang cukup bersih dan terjaga Gerapihannya Nah ini saya sekarang akan menuju ke area kantirnya ya teman teman Jadi buat para pengunjung yang datang kesini Apabila kalian tidak membawa makanan Ataupun minuman Kalian bisa melihat disini ya Baik di luar Ataupun di dalam area alun-alun Nah ini dia Area kantirnya Ini berada di dekat kolam ya teman teman Terima kasih telah menonton! Sebagai informasi Taman alun-alun dan hutan kota Tepok ini Dibuka setiap hari Selasa Hingga Minggu Dari pukul 6 pagi Sampai pukul 6 sore Sedangkan untuk hari Senin Akan ditutup yang diperuntukkan khusus Perawatan area alun-alun Ternyata bukan orang saja teman teman Yang bukan perawatan Tempat leksiasi juga perlu perawatan ya Agar terawat dengan rapi Dan juga bersih Dengan adanya Taman alun-alun sawangan ini Kota Tepok ini Memiliki dua alun-alun Yang masing-masing Mewaki di sisi barat Yaitu di sawangan Yang ada di JDC atau Grand Depok City Dan kalau teman teman berkunjung ke taman di kota Tepok Pasti kalian akan melihat pohon belimbing ya Karena kota Tepok ini terkenal dengan sebutan kota belimbing Dan disini terdapat juga fasilitas olahraga Seperti arena futsal dan juga jogging track Cukup lengkap ya teman teman Dan disamping arena futsal ini Terdapat dua musalah Yaitu musalah untuk laki-laki dan perempuan Dan dua-duanya terpisah ya teman teman Jadi tidak campur ya Oke teman teman sekarang Saya akan mengajak teman teman semua Untuk melihat dan jabatan gantung Yang ada di alun-alun kota Tepok Sawang Memot Dan sebelum melewati atau masukin jabatan Ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para pengunjung Seperti antri secara berutan Seperti antri toilet Jumlah maksimal 40 orang pada waktu yang bersamaan Dan tidak boleh berkelompok Dan juga tidak boleh beraktifitas Lebih dari 5 menit di atas jabatan Nanti skincairnya luntur loh Karena ingat ya Yang rajin chattingan kalah sama yang Chloe Nah teman teman sekarang saya sudah berada di jembatannya Dan jabatan ini dimanakan dengan Jembatan Setu Muara 7 Jembatan ini memiliki panjang 168 meter Dan membantu pengunjung melihat pemandangan Dari Setu Bonyang Sari dan Setu Sawangan Yang berhibitan dengan alun-alun Dan ketika melewati jembatan ini Jangan lupa ya Untuk mengabadikan momen-momen ketika berada di jembatan Karena kurang abl rasanya ya Kalau tidak mengabadikannya Dan disini terlihat sebagai sore Sebagai ramai pengunjungnya bertangan ke alun-alun Kota Depok ini ya teman-teman Dan mari kita jaga Valitas gratis yang sudah diberikan oleh Pemerintah ya Dan mudah-mudahan Alun-alun ini atau tempat ini Bisa membawa manfaat Bagi masyarakat Depok dan sekitarnya Dan mari kita jaga Kelestarinya dan juga kebersihannya Nah teman-teman Dibangkan tadi ulasan sikat Mengenai taman alun-alun Dan hutan kota Depok Dan mudah-mudahan Video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh